7 Terdakwa Remaja Geng Kampung Surabaya yang menyekap dan mengaliaya anggota geng rival dijatuhi hukuman pada Senin 23 Desember 2019 pagi ini. Sebelumnya, korban NF yang berboncengan sepeda motor pada 20 September malam dihadang 3 orang yang juga mengendarai sepeda motor. Korban kemudian diseret ke tempat sepi untuk dihajar beramai-ramai di kawasan kerembangan. Meski sempat pingsan, korban justru disetap di kawasan menganti. Korban kembali dihajar setelah siuman. Aksi itu direkam sendiri oleh para pelaku dan videonya diunggah ke media sosial hingga viral. Akibat kejadian ini, pengadilan Negeri Surabaya memponis 7 remaja berinisial AAP, AGM, FPP, NR, AC, BH, AA, dan IW dengan hukuman rehabilitasi selama 5 bulan. Mereka dinyatakan belum cukup umur untuk menjalani hukuman penjara. 7 remaja ini akan jalani pembinaan di UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Korban Napsa Surabaya. Meski lebih rendah dari tuntutan 10 bulan rehabilitasi, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pun mengaku terima ponis tersebut. Ponis ini pun dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa pun tidak mengajukan protes. Terima kasih.